Intro Lu memang mengenali salah satu gejala atau penyakit yang sering muncul ya di dalam kehidupan manusia lah ya Setiap orang tuh pernah lah merasakan yang namanya sembelit gitu ya Jadi kita bisa lihat disini bahwa sejatinya ya potoran itu ya dia bisa berpindah ya di dalam usus besar kita itu Pertama adalah bahwa dia perlu masa gitu ya jadi dia perlu serat ya perlu pembentuk Kemudian dia perlu air untuk bisa bergerak dan agar usus kita ini bisa bergerak secara normal maka kita perlu beraktivitas Jadi ini hal-hal yang kita mesti perhatikan kenapa sembelit itu terjadi begitu Dan disinilah kita bisa lihat nanti di awal ya ini permasalahan yang kita akan bicarakan lebih lanjut Nah tadi sekarang baik lebih detail lagi kita mesti lihat nih apa sih yang dimaksud dengan konstipasi Sembelit gitu ya sering dalam praktek sehari-hari pasien tuh bertanya Nah dok saya buang air besar 2 hari sekali normal apa enggak gitu Nah jadi kalau kita lihat perdefinisi disini kurang dari 3 kali dalam 1 minggu Artinya kalau dia 2 hari sekali masih normal Tapi kalau dia sudah 3 hari sekali ini sudah tidak normal Pertanyaan berikutnya lagi adalah bagaimana bentuknya Nah nanti saya akan ada beberapa gambar menunjukkan bentuknya Kita bisa jadi lihat bentuknya seperti apa Ya kalau ini bentuknya dia setiap hari tapi bentuknya seperti kelereng Nanti akan saya tunjukkan beberapa bentuk dari VSS ya secara ilustrasi Itu kalau memang demikian adanya biasanya Kalau tetap walaupun setiap hari tapi bentuknya seperti kelereng Kita bilang ini termasuk sembelit gitu Nah kalau kita lihat perdefinisi ya dari kriteria rumpur ini adalah Ya tadi dimana gejala-gejala dan berlangsung Nah ini ada waktu timing Jadi kalau yang bentuknya kronis tentu membutuhkan waktu selama 3 bulan gitu ya Ini yang juga kita mesti ketahuin ya Oke Nah sekarang berapa banyak sih permasalahannya gitu ya Ini secara umum memang didapatkan 15% pada populasi umum Kemudian juga pernah dilakukan secara khusus prevalensi untuk konspirasi kronik Itu di Indonesia sekitar 12,9% Jadi rata-rata sekitar 20% Ini bicara soal sembelit secara umum Di riset ini, ini kebetulan Indonesia terlibat di dalam riset ini Meluputi 33 negara ya dalam riset ini Ternyata angka kita itu ada di 3,5% Angka untuk yang fungsional Yang fungsional itu maksudnya apa? Yang sebenarnya bukan karena memang sumbatan tadi Yang secara umum tadi sebutkan sekitar 15% Tapi yang fungsional ini sekitar 3,5% Ini studi ini waktu itu kami lakukan di dua tempat Di Depok dan di Jakarta Pusat ya Dan ini menjadi suatu studi global Karena waktu itu saya terlibat untuk studi global ya Sehingga apa namanya data dan sistem Di dalam perekrutan dari sampel ini pun juga tentu dilakukan secara internasional Ya ini satu data lagi yang penting Yang ingin saya sampaikan bahwa ternyata pasien-pasien yang datang ke RSM ini Kalau kita teropong itu kita dapatkan angka yang tadi nih Ada hemoroid 65,20% Cuma di satu sisi saya sampaikan juga ternyata Kita temukan juga tumor disini Ya pada pasien ini bisa kita temukan tumor juga Jadi ini hal yang penting yang kita bisa lihat disini bahwa Pada pasien-pasien yang dilakukan kolonoskopi ini Ternyata itu bisa masing-masing yang kita temukan Ini tentu dengan berbagai macam indikasi Nah sekarang kita bicara soal faktor resiko Ya faktor resiko Jadi kenapa sih seseorang itu mengalami Apa namanya Mengalami konstipasi atau sembelit Nah disebutkan disini memang Konstipasi atau sembelit ini Lebih banyak terjadi pada wanita dan pada laki-laki Kemudian tadi saya tunjukkan video yang pertama tadi Bagaimana itu fesis bergerak dari suatu tempat-tempat Itu butuh fisik Aktivitas fisik Kemudian juga asupan makan yang kurang Kemudian juga diet rendah serat Jadi konsumsi serat yang rendah Ada juga faktor obat-obatan Nanti akan saya sampaikan secara detail Dan depresi sedih Jadi pasien-pasien yang merasa sedih Tidak semangat segala macam Itu ternyata Juga berhubungan dengan Apa namanya Menyebabkan kondisi Ususnya juga jadi males dalam tanah petik Jadi sedih Akhirnya dia jadi sembelit Kemudian juga Riwayat pelecehan seksual Ini ternyata Dari riset-riset Menunjukkan bahwa History dari pelecehan seksual Apapun bentuknya Sebelumnya itu juga akan berpengaruh Untuk atau berisiko terjadinya Konstipasi atau sembelit Pada pasien tersebut Nah dari sisi penyakit Ini kita bisa lihat bahwa Juga terkait dengan penyakit Kita tahu nih pasien-pasien stroke Misalnya yang kita rawat Itu ternyata Bisa mengalami gangguan buang air besar Kemudian juga pada pasien-pasien Dengan Parkinson Kemudian pasien-pasien dengan diabetes mellitus Kecing manis Pasien-pasien dengan hipotiroid Kemudian hiperkalsemia Nah kemudian juga ada yang berhubungan dengan Yang kita bilang penyumbatan semu Usus Jadi sebenarnya itu tidak ada penyumbatan Tapi pasien itu merasakan ada sesuatu Itu juga bisa berisiko Dan yang jelas kalau mekanik Kita temukan memang ada tumor Adanya tumor penyumbatan Atau divertikulosis Yang memang sampai jadi stenosis Yang berakibat untuk terjadinya sembelit tersebut Ya ini juga harus menjadi perhatian kita Nah bagaimana dengan obat-obatan Saya sebutkan tadi Beberapa obat-obatan remati Itu ternyata bikin sembelit Antasida Sering gini pasien-pasien Punya sakit mah Kemudian mengkonsumsi antasida Akhirnya menjadi susah buang air besar Itu juga Nah makanya saya juga selalu ingatkan Pasien-pasien yang memang punya sakit mah Kemudian buang air besarnya susah Dan buang air besar yang susah ini Akan memperburuk sakit mahnya Ternyata dikasih lagi obat Antasida lagi Jadi itu seperti lingkaran setan Jadi memang perlu diketahui nih Apa sih masalahnya Susah buang air besarnya Oh ternyata karena obat Yaudah ini obatnya mesti dikurangin Kemudian hal yang lain juga Suplemen jad besi Ya sering pasien-pasien anemia Diberikan jad besi ya Atau ibu-ibu amil Ya saya ibu menyusui Atau habis kita memberikan donor darah Misalnya itu kita akan mendapatkan Suplemen jad besi Nah ternyata Suplemen jad besi ini Bisa juga menyebabkan kita sembelit Kemudian juga kalsium ya Pada orang-orang yang ini Apa namanya yang memang Karena osteoporosis misalnya Yang pengkroposan tulang Dia butuh kalsium Dan yang jelas lah Obat-obat anti-diare Seperti lopramid Kemudian atapulgit Yaitu jelas bisa menyebabkan Pasien itu mengalami Konstipasi atau sembelit Nah dari sisi resep dokter Yang sering juga disediakan Obat-obat narkotik Kodein Itu termasuk obat yang cukup populer Ya saya sering menyampaikan Ketika pasien obat-obat kronis Akhirnya saya mesti berikan kodein Saya mesti ingatkan pasien Bupa nanti BAB ini jadi susah Kemudian juga beberapa Obat anti-kolinergic Ya kemudian obat-obat Anti-psikosis Ya chlorpromazine Itu biasanya kalau Pasien-pasien dengan Gangguan psikiatri yang cukup berat Obat-obat anti-depresan Obat anti-parkinson Tadi parkinsonnya sendiri Bisa menyebabkan Gangguan buah air besar Obatnya juga bisa Menyebabkan gangguan air besar Kemudian juga Obat anti-spasmodic Untuk mules ini Ya ini juga Nah ini Jadi saya ingin tunjukkan Juga disini Bahwa Ketika Seseorang sembelit Ya sebelumnya Tidak pernah sembelit Habis mengkonsumsi obat Nah kita mesti curigain Jangan-jangan Dia sembelitnya itu Karena habis mengkonsumsi Obat tersebut Ya ini yang mesti diperhatikan Nah Sekarang bagaimana sih Proses terjadinya Sembelit tersebut gitu ya Nah tadi disebutkan bahwa Frekuensi buah air besar Yang kurang dari Tiga kali dalam seminggu Atau kita bilang Dua hari Setiap Tiga hari sekali Gitu ya Nah kondisi ini Tentu akan menyebabkan VSS tertahan Dan mulai menumpuk Di usus besar Kemudian VSS menjadi Kering keras Menyebabkan kesulitan Bawang air besar Jadi kemudian juga Menyebabkan Terasa tidak nyaman Nah tentu Kalau kondisi ini Akan berlangsung terus Berbagai macam komplikasi Akan terjadi Nanti akan saya tunjukkan Komplikasinya Jadi Menurut saya Ya dengan kita melihat Bagaimana Apa sih yang terjadi Ya tetap kita Nggak boleh Nggak menganggap remeh Mengenai sembelit Yang terjadi tersebut Jadi kita mesti Pastikan Gitu ya Sampai dimana nih Nah Sebenarnya Di dalam Menentukan Apakah kita ini Sembelit Tadi cukup tadi Yang saya sebutkan tadi Sebenarnya dengan Wancara Ya tadi BAB Kurang dari tiga kali Dalam seminggu Kemudian juga Ada tambahan lagi Dia mengejan Jadi kan ada orang Yang buang air besar Langsung plok Enak gitu ya Ini ada yang Mesti berlama-lama Di toilet gitu Untuk mengeluarkan Sampai dia mengejan Nah kemudian PSS keras Atau menggumpal Nah ini jadi Nanti ada saya tunjukkan Contohnya di gambar Dia seperti kelereng Yang satu lagi Yang tipe satu Seperti kelereng Yang tipe dua itu Agak menggumpal Keras Dan ini terjadi Lebih dari 25% BAB nya Jadi dia bisa Ngitung-ngitung nih Apalagi kalau Semua BAB nya itu Seperti kelereng Nah ini udah masuk Kedalam bab Sembelit ini Kemudian juga Nggak lampias Minimal Jadi nggak langsung Plok gitu ya Kalau yang enak Langsung duduk Di toilet Di wc langsung Buang air besar Dan merasa Kok ada yang Ketinggalan Di duburnya ini Nah kemudian Kadang orang tua nih Terutama juga Dia melakukan Manuver Dia mesti keluarin Pake jarinya sendiri Nah ini saya mesti ingatkan Saya menemukan Berapa pasien-pasien tersebut Yang ketika Dia memaksakan Untuk mengeluarkan VSS nya Apa yang terjadi Orang ini Maka Mengalami Apa namanya Pelukaan Di bagian bawahnya itu Akhirnya jadi infeksi Gitu Ya kemudian juga Lustul jarang ditemukan Tanpa menggunakan Lasatif Nah ini Contoh ya Dimana Diagnosis gitu ya Cukup dengan wawancara Sebenarnya dokter sudah bisa Bilang oh ini Kemungkinan karena Sembelit ya Berasakan room for Misalnya disebutkan disini Nah ini Gambar ini Menjadi lebih jelas Buat teman-teman sekalian Bahwa yang Tipe 1 Tipe 2 Ini memang Sembelit Tipe 3 Ini sudah mulai Yang idealnya Tipe 4 Yang paling ekstrim Kalau memang ini di area Tipe 7 Seperti air Jadi Bristol Cart chart ini Sampai saat ini Masih digunakan Dengan baik Baik itu untuk Kepentingan riset Dan juga untuk Kepentingan edukasi Seperti saat ini Karena memang Lebih mudah diingat Oleh pasien Jadi ingat-ingat aja Kalau kotoran kita Seperti kotoran kambing Itu sudah masuk Bab sembelit Ya walaupun Anda set BAB nya Setiap hari Itu gak bisa Itu berarti ada sesuatu Yang gak beres Ada lagi pertanyaan Dok buang air Misalnya saya normal Tapi Seminggu sekali Itu tetap juga Kita bilang sembelit Jadi itu juga Termasuk yang tidak normal Gitu ya Nah Ini ada Kategori dari Dari Konstipasi tersebut Jadi ini memang Yang benar-benar Primer Terjadi itu Karena memang Kondisi daripada Ususnya sendiri Jadi ada yang Normal transit Constipation Sebenarnya dia normal Karena masalah Gitu ya Kemudian ada yang Slow transit Memang lambat Pergerakannya Kemudian ya Kemudian juga Ada yang memang Apa namanya Dasar panggulnya itu Ada masalah gitu Sehingga sulit Buang air besar Jadi Ini kita bedakan Penyebab dari Sembelit ini Yang memang Ditemukan Masalah Langsung disitu Misalnya Ya Nah Di satu sisi juga Akibat juga Pulau makan tadi Tadi yang saya bicara Dari awal Bahwa VSS itu Bergerak di usus besar Itu butuh VSSnya sendiri Dan kotoran sini Dengan Dengan Apa namanya Serat ya tentu Kemudian dia bergerak Dari Satu tempat Ketempat lain Di dalam usus besar ini Kita melalui Minum-musi minum air Nah Kemudian juga Ini beberapa hal Yang harus kita perhatikan Bahwa Konsumsi kopi Ya Teh Dan ini juga Bisa menyebabkan Gangguan Paral tersebut Nah Kemudian juga Akibat anatomi Buatannya sebutkan Memang ada sesuatu Kelainan Pada Rektumnya Kita bilang Di bagian bawah Dari usus besar ini Dan kemudian Juga ada yang Kemungkinan Karena otot Abnormal Ini saya ingin Menunjukkan saja Bahwa Ternyata Sembelit itu Juga tidak simple Bisa macam-macam Penyebabnya Walaupun tetap Tadi Bagian besar Karena memang Gaya hidup Tadi ya Kurang makan serat Kurang minum Dan juga Mungkin aktivitasnya Yang kurang Bergerak Tadi kurang Nah tadi Saya sebutkan juga Akibat dari Kondisi neurologis Ya Disebutkan disini Misalnya Karena Ada kelainan Pasensum-sum tulang Itu sering Pasen HNP Ya Dia ada HNP Akhirnya Persarapan ke arah Khusus besarnya Juga terganggu Gitu Kemudian juga Akibat obat-obatan Jadi misalnya Obat antikolinergik Narkotik Ya Kemudian Misalnya Saya sebutkan tadi Itu juga bisa berpengaruh Terjadinya Konstipasi Nah kemudian Juga akibat Kondisi metabolik Dan endokrin Jadi Tadi yang saya sebutkan Ya Bisa termasuk Tadi penyakit Kecing manis Dan akibat lain Penyakit Juga saya sebutkan Bahwa Pasien-pasien Yang sembelit Itu juga Rasanya Akhirnya tidak nyaman Sampai naik ke atas Jadi kembung Begah Gitu ya Kalau dia punya sakit ma Itu bisa diperburuk Sakit ma Akibat dari Susah bawang air besar ini Nah saya sebutkan tadi Bahwa sebenarnya Ketika ini kotoran keras Dia menempel Airnya meradang Ujung-ujungnya bisa terjadi polip Kemudian hal yang lain Apa Ketika ini Peses itu keras Menempel di usus Mendorong bagian dari usus Akhirnya usus Membuat kantong Yang kita bilang Divertikulosis Begitupun juga di Poros usus nih Silahnya nih Anus ya Di bawah itu Ketika memang Kotoran itu keras Mengumpul di bagian usus Bagian bawah Memberikan tekanan-tekanan Pada pembuluh darah sekitar Akhirnya keluar ambien Jadi ini yang mesti saya sebutkan Bahwa Begitu banyak komplikasi Yang terjadi Kalau kita mengalami Sembelit Ya ini dia Ya jadi ini Contoh yang ambien Tadi kita bisa lihat Di sini Bahwa Apa namanya Terkeluar pembuluh darah Akhirnya Kalau dia memang Kena PSS Bergeser Dan akhirnya Bisa terjadi perdarahan Ya ini Contoh pasien mengalami ambien Memang gak nyaman sekali Dia kesakitan biasanya Nah ini kalau kita lihat Secara Anuskopi Atau teropong Jelas ini ada Pembuluh darah yang keluar Akibat dari Apa Apa namanya Akibat dari Tekanan daripada Usus alus tersebut Ya Oke Dr. Vili sampai sejauh ini Masih oke suara saya Ini ada satu keadaan Dimana memang Beberapa kali kita temukan Yang sudah berat sekali Gitu ya Jadi udah bolak-balik Diobatin Jadi udah bolak-balik Gitu ya Ternyata Pada suatu waktu Didiemin aja Sampai gak nyaman Sampai bener-bener PSSnya itu Udah banyak banget Saya menemukan Beberapa kasus Seperti ini Sehingga untuk Evakuasi itu Kita membutuhkan Waktu beberapa hari Gitu bener-bener Pasien itu Merasa plong Jadi Biasanya ini pada Orang-orang yang Kebetulan Imobilitas Gitu ya Karena stroke Misalnya kurang bergerak Atau juga Dia tidak terlalu Merasakan Jadi atau Orang yang memang Misalnya ada Satu pasien Waktu itu Yang memang Apa namanya Apa namanya Dengan Gangguan mental ya Sehingga mungkin Dia tidak bisa Mengekspresikan Atau tidak Bisa menyampaikan Bahwa dia ada Masalah dengan Buang air besar Tapi kok Neliat perutnya Tambah buncit Tambah air jar Dan kita cek Evaluasi Ternyata ini Karena PSS Yang mengumpul Dalam waktu yang cukup lama Gitu Nah ini yang saya tadi Sebutkan bahwa Ketika PSS itu Mengeras Menempel pada Dinding perut Itu lama-lama Bisa menyebabkan Mengantong Yang kita bilang Di vertikal Di vertikulosis Dan ini Sudah berubah anatominya Sering kali pasien dok Saya Bagaimana nih Bisa sembuh Atau tidak Ya tidak bisa Kalau sudah di vertikal Seperti ini Kalau memang ini Bermasalah Misalnya timbul terjadi Perdarahan Misalnya Atau Nyeri Ya kita Obatin Tapi kalau mau Perdarahan Sudah terlalu Parah Ya bisa saja Kita lakukan Tindakan operasi Konsul kepada Dokter berdaun Untuk lakukan Tindakan operasi Nah Ini yang saya Sebutkan tadi Bahwa Tidak boleh kita Menganggap remeh Perjalanan Suatu sembelit Karena tadi nih Radang Bisa terbang adenop Bisa jadi cancer Ini Ada satu studi Yang menunjukkan Bahwa orang-orang Dengan konstipasi Kronis itu Akan berisiko Lebih besar Mengalami kanker Dibandingkan orang Yang BAB nya normal Jadi yang adalah Satu Artinya Ya bukan berarti Akhirnya Menakut-takutin Bapak Ibu sekalian Teman-teman sekalian Dan tidak Hanya ingin mengingatkan Bahwa Jangan menganggap remeh Ah sembelit biasa Jangan Karena tadi nih Bisa fatal seperti ini Walaupun itu Saya bilang tadi Bicara soal faktor resiko Gak semua juga Pasien-pasien yang sembelit Yang gak diobatin Akhir jadi kanker Tidak Tapi ada resiko Yang lebih besar Kalau kita sebelit Dibandingkan Kalau kita BAB nya normal Gitu untuk mengalami kanker Nah ini ada contoh Apa namanya Gambar ya Ini Polip Nah ini yang saya tunjukkan Polip sebesar ini Mungkin Langsung sebesar ini Pada ada Pasti ada prosesnya Gitu untuk mencapai Sebesar ini misalnya Ya Nah Sekarang Tentu yang menjadi Pertanyaan berikutnya Adalah Kapan nih kita Mesti ke dokter Gitu loh Ya Nah Jadi sekali lagi Kalau teman-teman Memang ini sembelit Ya Belum pernah ke dokter Baiknya juga ke dokter Pastiin aja dulu deh Ya Apalagi tadi nih Udah ada komplikasi Rasa tidak nyaman Kemudian juga Udah ambeyen Ya luka Segala macem Jadi ini yang Artinya Dia memang harus Apa namanya Konsultasi Karena sekali lagi Jangan sepelekan Sembelit ini Gitu ya Nah Pengobatan yang dari mandiri Oke Bagaimana dok Boleh gak saya Mengobat warung dulu Ya ini Mesti hati-hati juga Bahaya pengobatan mandiri Obat yang tidak tepat Indikasi Jadi sebenarnya Ini udah Terjadi Perburu Konsipasi yang sudah lama Ya Dan kadang-kadang Pasien ini merasa Bisa Ngobatin sendiri Gitu ya Minum obat Beli warung Atau dari supermarket Dan Kalau ini terus berulang Ya mesti konsultasi dulu Bener gak ini obatnya Nah belum lagi Kalau kita juga punya Mengkonsumsi obat-obat yang lain Nah ini juga Mesti hati juga Dan Di satu situ tadi Saya bilang Kalau ini berulang-ulang Obat ini dikonsumsi Pasti juga bisa menimbulkan Efek samping Jadi sekali lagi perlu konsultasi Kalau memang Ada masalah ya Dengan sembelit Yang selama ini mungkin Merasa Bisa diatasi Dengan obat-obat yang dibeli Secara sendiri Gitu loh Nah Ini ada hal yang lain juga Kita mesti perhatikan Kalau memang Artinya kita Merasa bahwa ini bisa diobatin sendiri Ya bisa saja nih Kalau Karena kan prinsipnya Kalau kita Susah buang air besar Dikasih obat Ini untuk kita bisa Diare misalnya Ini kan dehidrasi Kemudian juga Apa namanya Fungsi usus yang dipaksa nih terus Untuk dia Melakukan Apa namanya Pergerakan usus Sehingga Akhirnya bisa saja Jadi malas dalam tera petik Gitu ya Nah kemudian tadi Konstipasi kronis ini Juga berlanjut Ya karena Terbiasa dengan obat Ya akhirnya Yang sebenarnya Sudah jadi komplikasi Tidak ketahuan lagi Gitu loh Nah belum lagi kita tahu Ada beberapa obat Bisa langsung merusak Di dinding usus tersebut Ya Atau ada yang lain Jadi sekali lagi Tetap kita harus Peduli Terhadap masalah semblit ini Dan baiknya memang Konsultasi dulu ke dokter Ini kita tipe yang mana Jangan Mengobatin sendiri Ini saya yang ketemu pasien Sudah berapa lama Sudah setahun Bagaimana ya Ngobatin sendiri Nah ini kan tentu Menjadi kurang tepat Gitu ya Karena menganggap Ini penyakit Biasa saja Gitu ya Oke Nah ini tadi juga Ya Kapan perlu mengunjungi Pada kesehatan Tadi ya Bila tadi Konsipasi lebih dari Tiga minggu Kemudian juga Mengganggu aktivitas Apalagi sudah ada Perdarahan Ada perubahan VSS ya Kemudian juga Nyeri perut yang Hilang timbul Ya Kemudian juga Ada penurunan berat badan Tambah kurus Misalnya Kemudian juga Bila tidak Muka acara Konsipasi yang Dan tidak mengetahui Gimana sih Ngobatin yang tepat Gitu loh Nah ini baiknya Konsultasi ke dokter Nah apa yang perlu disiapkan Ya Nanti Dari tim SSA Ini akan Melaunching Suatu Aplikasi Ya nanti Lebih detil Ya saya penting juga Kita sebagai seorang Pasien itu juga Mesti Siap-siap juga nih Ketika kita konsultasi Ke dokter Karena ya kadang-kadang kan Apalagi dokter Dengan jumlah pasien yang cukup banyak Waktunya juga terbatas Ya saya rasa Disini pasien juga Mesti cerdas Sudah mesti mempersiapkan Saya mau ketemu dokter Apa yang harus saya ceritakan Nah ini Nanti Dengan crockbot ini Tentu Bisa menggait Menjadi Menggait teman-teman sekalian Ya ketika Akan konsultasi Kepada dokter Nah kemudian juga Tentu Apa harapannya Ya kita mendapatkan Pengobatan Dan terapi yang tepat Ketika bertemu dengan dokter Di satu sisi Saya sebutkan tadi Bahwa Ini ada istilah yang Untuk lebih mudah Sabar Ya serat tadi Dan tidak menunda BAB Perbanyak minum air putih Saya bilang air putih Penting sekali Dan rutin berolahraga Jadi intinya Serat Kemudian Minum Dan olahraga Dan juga Tidak menahan BAB Ya tidak Mengeden gitu Misalnya Menyebabkan komplikasi Nah bicara dengan serat Ini Ini oke Memang ini ada patokannya nih Bahwa kita memang Harus mengkonsumsi Serat Ini rata-rata memang Untuk wanita 25 gram Bagaimana ngitungnya Memang ada nih Keterangan di beberapa Apa namanya Kita bisa baca ya Di internet juga ada Informasi Kalau misalnya Satu gram ini Berapa seratnya gitu loh Tapi secara umum Kalau kita Mengkonsumsi Five serving Pagi ada Makan ada unsur seratnya Siang ada unsur seratnya Malam dan di tengah-tengah Kita makan buah Insya Allah Jumlah Kecupan serap ini Bisa tercapai Memang belajar Apa Melatih Melatih itu Memang sejak kecil Ya jadi artinya Sejak makan Sejak bayi ini Anak-anak sudah mesti Dilatih untuk Bisa Untuk mau Mengkonsumsi Sayur Ini contoh Ini kebetulan Cucu saya sendiri Jadi yang Waktu Yang ini Kanza ini Berumur 14 bulan Dia sudah bisa makan Sayur Nah sekarang Ini kanza sudah 2,5 tahun Juga senang makan buah Karena sekali lagi Kalau sudah besar Suruh makan Gado-gado Atau sayur Mungkin kita agak susah Kalau tidak pernah dilatih Seperti ini Jadi sekali lagi Mesti saya ingatkan Bahwa Melatih Anak makan sayur buah ini Memang sejak dini Itu sejak batita Nah Kemudian Tidak menunda Ada Jadi juga Untuk anak-anak Juga ada Apa Ada pelatihannya juga Bowel training Itu juga ada Mereka dilatih juga Untuk Kalau sudah mulai berasa Untuk buang air besar Jangan menunda-nunda Buang air besar Karena sekali lagi Dengan menjaga Jadwal literatur Maka Resiko Kita untuk Karena itu Lebih rendah Ya kemudian juga Kebiasaan menunda Dapat meningkatkan Resiko yang besar-besar 94% Ya menunda Dan menambah BAB Ketika Dapat meningkatkan Resiko yang besar 138% Ini studinya ada Mengenai hal ini Karena sekali lagi Ketika Idealnya memang Pagi hari Ketika memang Ini sudah merasa Mulai Sudah langsung aja BAB Jangan menunda dulu Dengan oh macam-macam-macam Itu nanti akhirnya tertunda Ini yang artinya Akan menjadi risiko Untuk terjadinya Konsepasi Gitu ya Dan Perbanyak minum Tadi saya bilang Minum itu cukup Karena tadi Kotoran bergerak Dari satu tempat Ketempat lain Dia perlu air Ya ini juga Jadi perhatian Nah rutin berolahraga Disebutkan Ya ini umumnya Ada yang bilang Jalan lama 60 menit Ya kan gitu Kemudian Ada yang 6000 langkah Misalnya silahkan Yang penting kita bergerak Nah kadang-kadang Pertanyaan dok saya Di rumah tangga nih Biasa saya sudah sibuk Belanja ke pasar Segala macam Ya ini kan Nggak terukur Untuk Untuk Rutin ini harus terukur Harus Suatu yang Apa namanya Ada Ada waktunya Oke timing Misalnya pagi Sebelum bekerja Sepeda statis 30 menit Tapi setiap hari Nah itu dia Yang itu namanya Bilang rutin Dan itu memang Diprogramkan Untuk olahraga ini Bukan Karena tadi Saya sudah sibuk Jalan segala macam Tapi kalau pun oke Mau jalan Yaudah kita Mesti ukur juga Berapa nih Pace-nya nih Berapa Kita jalan sehari Itu juga mesti Menjadi perhatian gitu ya Rutin berolahraga Kemudian Baiklah Demikian Dr. Vili Dan teman-teman sekalian Mudah-mudahan Ini pesan ini sampai Jadi menurut saya Saat ini Susah BAB Menjadi masalah Di tengah masyarakat Secara keseluruhan Sembilik itu ada 15% Jadi kalau ada 7 orang Satu Masih ada masalah Dan lebih detail lagi Ternyata Kalau kita lihat Secara fungsional Itu sekitar 3,5% Masyarakat Indonesia Sesuai dengan studi Yang kami lakukan Multi nation Yang secara fungsional Artinya Kalau kita lakukan Pemeriksaan itu Tidak ditemukan apa-apa Itu sekitar 3,5% Jadi 3-4 orang Per 100 orang Itu mempunyai masalah Dengan buang air besarnya ini Kemudian Ada faktor-faktor resiko Yang saya sebutkan tadi Malas minum Kurang makan serat Itu juga bisa Menyebabkan suabe-abe Kemudian Tata laksana Meliputi Modifikasi gaya hidup Dan obat-obatan tadi ya Gaya hidup harus dibaikin Dan ada obat-obatan Dan Cegah konsipasi Dengan sabar Yang saya sebutkan tadi Sekali lagi Mesti cukup serat Tidak menunda B-A-B Dan melatih Melatih Or anak itu Itu sejak dini Sejak memang mereka Sudah punya gigi Sudah punya kemampuan Untuk mengunya Itu harus kita latih Kemudian Perbanyak minum air putih Dan rutin berolahraga Lebih dan kurangnya Saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh